Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semuanya sehat, anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, yang semuanya sehat Kita harus mencukul dengan nikmat kesehatan ini Sebenarnya mari kita bersama-sama berdoa Untuk memulai kegiatan kita pada peti hari ini Dengan membaca surah Al-Fatihah ya Semuanya ini hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir Yang tidak hadir siapa? Dibidak Ini kita masih sakit? Ya Kita ini sebelum hari ini Kita coba berespek ke belakang Pada pertemuan kita ini kan akan membahas tentang teman ya Teman itu Apa ada yang pernah tahu tentang teman? Teman Apa coba menurut kalian? Panjang 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 Bacaan Panjang 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 Ini secara bahasa Jadi secara bahasa Sudah kalian tahu provosanya yang menemukan ini adalah Panjang Atau tambahan supaya itu dibaca Panjang Panjang Bany porque Banyakan Banyakan Panggir Banyakan Saud Banyakan Cemer mi Reseop Harokat takha kemudian berhubung dengan alim Ini ketemuan yang pertama Kemudian yang kedua Yang wawuk itu apabila ada burung berharokat Lemah bertemu dengan wawuk Sukun Kemudian kalau yang iya itu apabila ada Ada burung berhubung yang berharokat Sukun bertemu dengan Dengan ya sukun Nah itulah yang namanya Menafli Biasa disebut dengan menafli Bacanya kira-kira bagaimana Berapa panjangnya ukurannya Ada yang tahu Cual teralir atau Nah ini ada contohnya Coba ada yang berani baca Itu ada contohnya Wahabipo ma Manya itu berarti huruf ma berharokat takha ketemu Alim Kemudian sonahu itu ada huruf ain berharokat lemah bertemu dengan wawuk Sukun Kemudian si itu ada huruf ha berharokat Sukun Bertemu dengan Sukun Coba dibaca bareng Wahabipo Bismillahirrahmanirrahim Perteman kita pada pagi hari ini Dari sekian banyak manfaat Kita hanya akan membahas dua saja Ya Untuk perteman berikutnya Berikutnya nanti pada akhirnya akan selesai Semua manfaat Cuma pada perteman hari ini Kita membahas tentang Manjwajib Yang pertama Dan manjais Sekarang manjwajib Manjwajib itu Ya Manjwajib mutasil itu namanya juga wajib mutasil Ya Itu kan terjadi Apabila yang namanya Ada makhluk ini Bertemu dengan hadisah dalam satu kalimat Nah Satu kalimat ini adalah istilah dalam bahasa Arab Atau istilah di dalam Al-Quran Nah Kalau Istilah di dalam bahasa Indonesia namanya Kata Nah jadi kalian itu harus bisa bedakan Ketika lagi berbicara Pelajaran kurang hadis Atau bahasa Arab Ketika ada istilah Satu kalimat Itu yang dimaksud itu adalah satu Satu kata di dalam bahasa Indonesia Kalau di dalam bahasa Indonesia Satu kalimat itu kan terdiri dari Berbagai Kata Yang disusun kemudian menjadi sebuah Kalimat Nah Kalau di dalam istilah apa Istilah Bahasa Arab Bahasa Arab atau Al-Quran Satu kalimat itu adalah Satu kata Paham ya Satu kata ini paham ya Bisa membedakan Kalau satu kata di dalam bahasa Apa Bahasa Indonesia Itu berbeda dengan Satu kata di dalam bahasa Al-Quran Kalau satu kalimat di dalam bahasa Indonesia Nah kalau satu kalimat di dalam bahasa Indonesia itu berbeda Ini kayak semacam hampir kayak kebalikannya Al-Quran ini ya Ini Jadi ketika Makanya di dalam pelajaran kurang hadis Misalnya bahas ini Nah ketika saya ngomong satu kalimat Yang dimusul adalah itu Ya Satu kalimat dalam bahasa 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 Atau di dalam Al-Quran Jadi ini contohnya Kita bisa lihat Ini ada Hamza Ini ada Mak Tomihi Ini ada Mak Tomihi Ini ada Mak Tomihi Berkembang Hamza Ini berada di dalam Satu kalimat Ya Satu kalimat Ini sama Ya kan Ini sama Ini ada Mak Tomihi Ya Bertemu Hamza Dalam satu Hadam Ini sama Hadam Mak Tomihi Bertemu Hamza Dalam satu Hadam Ya Ini wajib Namanya Terus Cara pembayanya itu Ini Sampai Berapa Dua setenang Kalimat Ya kan Atau Sekitar lima Kalimat Coba Dibaca As-sama'i As-sama'i Ketukan Ketukan Ya coba misalnya Pakai ketukan Sampai Misalnya lima Apa tadi Lima Atau dua Setelah Ale Coba Yang Samai Coba gimana Coba Satu Satu Dua Tiga Samani Terus Yang Syah Terus Syah Selanjutnya Selanjutnya Adalah Majanis Montasi Jadi ini Biasanya hampir Sama Cuman Bedanya Majanis Ini Apabila Ada Matau Bertemu Dengan Ini Tidak Dalam Satu Kalimat Jadi kalau Mas Wajib Itu Satu Kalimat Kalau Jakis Itu Tidak Satu Kalimat Ini Kalian Ini Sangat Sulit Biasanya Penganalisisnya Kalau Yang Tidak Terlalu Faham Dengan Bahasa Arab Atau Pemsa Katanya Ini Kita Keliharkan Ini Ini Itu Kan Ada Matau Bingi In Na Ini Kan Ada Senur Terhadap Pasang Kemudian Disini Ada Gamza Ini Sudah Berbeda Kalimat Ini Kalimat Tersendiri Artinya Apa Terus Akko Inaka Ini Kalimat Yang Berbeda Ini Dua Kalimat Makanya Ini Disebut Majanis Kalau Wajib Ini Satu Kalimat Ini Kalau Yang Janis Ini Berbeda Kalimat Kalau Wajib Tersatu Kalimat Kalimat Jais Ini Dua Kalimat Kalimat Tersendiri Kalimat Yang Tersendiri Jadi Inna Akko Inna Kabila Ini Cara Membacanya Itu Karena Ini Namanya Jais Jais Artinya Bo Boleh Jadi Boleh Dibaca Seperti Man Bajib Ada Yang Mengatakan Boleh Dibaca Seperti Man Kau Bini Panjangnya Cuma Lebih Utama Dibaca Yang Seperti Man Kau Jadi Hampir 5 4 Sampai 5 Hap Hap Cuma Ini Boleh Dibaca Seperti Man Kau Bini Boleh Dibaca Yang Yang Dibatakan Seperti Bini Coba Dibaca Balam Ini Satu Dua Tiga Inna Wain A Bini Berbeda Kalimah Jadi Tidak Satu Kalimah Sudah Paham Insyaallah Nanti Kita Langsung Coba Latihan Ayo Dibuka Surah Ini Tidak 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 Kita Coba Cari Kalian Tidak Ini Ada Satu Dua Tiga Tidak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini salahnya kalimat ya Coba nanti kalian Ayat tadi Coba didiskusikan Tadi kan Osamci baru sampai Sampai ayat keberapa tadi Tujuh Ini kan satu bangku Ayat Yang selanjutnya Supaya coba Didiskusikan Dianalisis mana Yang ratopini Mana yang Mas yang lain Jadi kalau yang Kita langsung menemukan Langsung cari tutupan Ya Yang mana Yang kunjung Berikutnya kalian berarti Itu nanti yang seluruh Yang tadi jadi timbulan Kemudian apa Analisis Dicari mana yang Matopini Dan mana yang mat Jadi Kemudian nanti setelah itu Disampaikan di program berikutnya Kemudian nanti kita Tes pengetahuan Dan juga Terakhir Mati Ya Sampai disini Mari kita akhiri bersama Dengan membaca Alhamdulillah Balang-balang Alhamdulillah Alhamdulillah